Pada Oktober 2012, Manjalah Tempo menerbitkan edisi khusus pembunuhan masal 1965-1966. Berbagai artikel ditulis dari perspektif para algojo pembunuh orang-orang yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia alias PKI. Salah satu hal menarik dan yang mungkin tidak sengaja terungkap dari berbagai penunturan narasumber adalah tentang hal ini. Kita dapat menemukan setidaknya 26 kali kata truk disebut dalam majalah tersebut. Sebanyak 20 kata diantaranya berkaitan erat dengan pemindahan korban ke lokasi pembantayan atau penjara. Dan, bila kita melihat kembali kesaksian korban, saksi mata, pun adegan-adegan film yang berusaha mereplikasi apa yang terjadi di masa mencekam itu, truk diceritakan berulang kali. Truk jelas berperan penting. Adakah perannya mempengaruhi angka kematian dalam tragedi 65 itu? Sebelumnya, ya untuk diketahui, kami di atas korban itu, ini sudah kami pukuli dulu, supaya tidak lari nanti waktu diturunkan. Dalam sejarah terbukti, infrastruktur rel dan kereta turut berperan ketika Nazi melancarkan holocaust untuk mengangkut orang-orang Yahudi ke kem konsentrasi. Atau dalam bencana kelaparan besar pada 1959-1961 di Republik Rakyat Cina. Sedangkan di Indonesia, pada tahun 1960-an, sejumlah jaringan rel kereta dan jalan raya telah terbentuk. Ini adalah peta Jawa Timur terbitan 1971 yang diteliti tingkat keterjangkauan jalannya terhadap kecamatan-kecamatan oleh ahli demografi Siddhar Chandra. Jaringan jalan utama inilah yang melintasi Jawa Timur pada masa itu. Pertama, ada jalan raya yang membentang di pesisir utara Jawa Timur beserta jaringan jalan yang padat menyilang di sungai Bengawan Solo dan Brantas. Perkotaan di Jawa Timur cenderung terletak di jaringan jalan ini. Kedua, ada jaringan jalan di selatan Jawa Timur yang membentang dari barat ke timur dan dikelilingi gunung berapi. Aksesibilitas jalan di selatan lebih rendah karena medan sulit daerah pengundungan. Jaringan jalan utama ini tidak melintasi semua kecamatan di Jawa Timur. Misalnya, ini kecamatan Taman di Kabupaten Sidoarjo. 53% wilayahnya dalam radius 1 km jalan utama. Sedangkan ini, kecamatan Ngadi Rejo di Pacitan tidak terjamah jalan utama. Berdasarkan penelitian Sidoar Chandra, jaringan jalan utama ini berpengaruh terhadap pembunuhan massal 1965 sampai 1966 di Jawa Timur. Jawa Timur adalah salah satu daerah dengan jumlah korban pembunuhan. Di Indonesia, diperkirakan 500 ribu sampai 1 juta nyawa manusia melayang dalam tragedi itu. Belum lagi jumlah mereka yang dijemput paksa lalu dibawa ke tempat-tempat tahanan. Menggunakan data sensus sebelum dan sesudah 1965, Sidoar Chandra telah menganalisis proyeksi penurunan populasi yang terjadi di kecamatan di Jawa Timur pada periode 1965 sampai 1966. Adanya penurunan populasi mencerminkan tingkat kematian yang lebih tinggi dan tingkat kelahiran yang lebih rendah dari biasanya. Populasi turun juga disebabkan orang-orang yang takut menjadi korban mengungsi ke daerah lain. Kombinasi ketiga faktor itu menggambarkan seberapa parah suatu daerah terdampak pembunuhan massal 1965 sampai 1966. Penurunan populasi terbanyak ada di kecamatan Kamal, Bangkalan, dengan penurunan populasi 25 persen. Diikuti kecamatan Gedangan di Sidoarjo dengan penurunan populasi 24 persen. Kecamatan Taman juga di Sidoarjo ada pengurangan populasi 19 persen. Dan kecamatan Tuban di Tuban dengan pengurangan populasi 16 persen. Semua kecamatan ini merupakan daerah urban, dilintasi jalan utama di Jawa Timur, dan berada di pesisir utara. Analisis data memang menunjukkan bahwa kecamatan yang lebih banyak terjamah jaringan jalan utama cenderung memiliki persentase defisit populasi lebih besar dibandingkan kecamatan yang lebih sedikit terjamah jalan. Sementara itu, kecamatan yang menunjukkan peningkatan populasi sebagian besar tidak dilintasi jalan utama. Meskipun ia dilintasi, sebagian besar area kecamatan ini terletak jauh dari jalan utama. Sebagian besar kecamatan yang mengalami surplus populasi ini terletak di daerah selatan Jawa Timur. Misalnya, di kecamatan Ngadirjo, Pacitan. So, our conclusion is that there was mass movement of people from the northern part of East Java to the southern part of East Java. These were presumably people who were afraid that they would become victims of violence. And so, they went to seek refuge in locations where they perhaps felt safer. Now, why would they feel safer? Well, if you know the geography of Java, the southern coast of Java, especially East Java and Central Java, the terrain is very difficult. It's up and down. It's remote. There is a lot of countryside where there are caves. It's easy to hide. We know that there are volcanoes on the south central part of East Java. We see evidence that the kecamatan that are on the slopes of the volcanoes, a lot of them jump up in population. Those are places where you can hide. There are no roads. There are forests. So, that was one pattern that we saw. Dalam catatan sejarah, beberapa anggota PKI memang mengumpulkan sisa kekuatan di daerah selatan Jawa Timur, seperti di Blitar Selatan. Yang kemudian ditumpas militer lewat Operasi Trisula pada 1968. Pihak militer juga sempat mengungkapkan lokasi pengungsian kubu PKI pasca pembantaian dan menjadi lokasi komite proyek untuk memberantas sisa-sisa pemikiran PKI. Lokasi komite proyek ini berfokus di pedesaan di selatan Jawa Timur yang daerahnya sulit diakses. Sekali lagi, analisis data ini memperkuat argumen bahwa infrastruktur transportasi berperan penting dalam pembunuhan massal 1965-1966. Sebagai mana yang disaksikan Niko, dalam buku Breaking the Silence, Survivors Speak About 1965-1966 Violence in Indonesia, suara klakson truk membuat bulu kuduknya berdiri, mengingat para tawanan akan dinaikkan ke truk. Ketika seseorang sudah dipanggil untuk naik ke truk, itu berarti mereka akan dibunuh dan tidak akan kembali lagi. Dan jika saat ini truk berpapasan dengan Niko, ia akan selalu teringat dengan 1965. I think in order to heal, first we need to know what happened, and then second we need for people to agree this happened, this was a horrible event, you know, we are all, I mean, I'm not Indonesian, but we are all Indonesians, we live together, we need to learn to co-exist in harmony, and how can we make sure that this never happens again? Terima kasih telah menonton!